Saat ini kita menghadapi tantangan yang sebelumnya, di era sebelumnya ini tidak kita rasakan ya, ini satu hal yang baru. Salah satunya dipengaruhi oleh meluasnya penggunaan teknologi dalam berbagai bidang, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sebagai individual user maupun sebagai bagian dari masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja maupun para profesional, ini kita setiap hari menghasilkan data. Banyak sekali data yang tersebar di sekitar kita, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan, mengoptimalkan data yang ada tersebut untuk salah satunya keperluan pembelajaran, dan kemudian yang berikutnya adalah untuk kepentingan pekerjaan kita. Karena kita tahu data yang berselimuran sekarang ini banyak sekali, kemudian belum tentu itu semuanya bermanfaat. Bahkan data ini tercampur antara data yang akurat, data istilahnya data sampah, yang sebenarnya ini salah satunya misalnya hoax, Nah ini tantangannya bagaimana kita bisa memilah informasi tersebut. Kemudian kalau dianalitikan data sendiri, meskipun kita sehari-hari berhubungan dengan data, menggunakan perangkat teknologi, software, algoritma, dan sejenisnya, tetap kita perlu mengasah kemampuan berpikir analitik dan kritikal. Kenapa? Karena dengan kemampuan kritikal thinking dan analitikal thinking tersebut, kita bisa memilih teknologi mana yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita, lalu algoritma mana yang sesuai dengan yang kita butuhkan untuk menyusun solusi yang tepat. Kemudian berikutnya, yang perlu kita perhatikan juga, terutama ini generasi milenial atau generasi Z, ketika kita sedari kecil sudah dikelilingi oleh teknologi, kehidupan sehari-hari kita menjadi lebih mudah dengan teknologi, jangan lupa kita jangan terlena dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Justru sebaliknya, teknologi yang ada sekarang itu harus kita manfaatkan betul-betul untuk melakukan pembelajaran yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Karena sekarang ini kita dapat dengan mudah mengakses sumber-sumber pembelajaran dari universitas-universitas top, baik di Indonesia maupun di dunia, dan itu mudah kita akses dan relatif murah dibandingkan dengan sebelumnya. Sebenarnya dari situ kita bisa memanfaatkan untuk membentuk kompetensi, skill yang kita perlukan untuk bisa bersaing secara global. Jadi di sana, apalagi nanti di tahun 2030 ada salah satu riset yang memprediksi bahwa perekonomian perusahaan ini akan menghadapi global talent crunch atau kekurangan tenaga kerja yang terampil. Termasuk salah satunya ini potensinya bisa terjadi di Indonesia. Padahal kita sama-sama mengetahui Indonesia ini mengalami bonus demografi. Ini merupakan satu potensi yang luar biasa karena di negara-negara lain misalnya justru yang terjadi itu kebalikannya. Misalnya tingkat kelahirannya menurun, kemudian lebih banyak beban karena tingkat harapan hidup yang naik, sehingga lebih banyak proporsi di penduduk yang sudah tidak produktif. Nah bagaimana supaya kita di sini bisa memanfaatkan bonus demografi ini secara optimal? Setelah satunya itu tadi, kita bisa mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Bagi masyarakat Sipil, masyarakat secara general, yang pertama perlu diperhatikan adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya digital literasi dan juga mau mempelajari lebih lanjut tentang digital literasi. Karena setiap hari kita menggunakan teknologi, paling mudah saja yang kita gunakan adalah internet dan media sosial. Yang di dalamnya informasi dalam bidang apapun itu berselewaran. Nah ini kadang-kadang kita juga ketika misalnya mengakses media sosial, awalnya saya hanya lima menit mau membuka berita terbaru misalnya di salah satu media sosial. Tapi tidak sadar ternyata setengah jam sudah lewat, karena kita scrolling berbagai macam informasi yang ditampilkan oleh media sosial. Nah di media sosial itu sendiri memang sudah ada algoritmanya yang bisa menampilkan informasi yang mungkin menarik bagi setiap user yang mengaksesnya. Nah disinilah kita perlu memahami tentang digital literasi, supaya kita tidak menghabiskan waktu yang tidak produktif untuk scrolling informasi yang sebenarnya tidak begitu bermanfaat. Nah jadi pertama untuk digital literasi, disini kita akan bisa mengidentifikasi informasi apa saja yang kita butuhkan. Tentu saja setiap orang punya kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita memahami digital literasi, kita juga akan bisa memetakan sumber-sumber informasi mana yang perlu kita dalami lebih lanjut. Karena disitu kita sudah yakin bahwa informasi yang terdapat dalam sumber tersebut itu semuanya informasi yang terpercaya, yang traceable sama terakreditasi. Kemudian yang berikutnya, dengan berbagai macam informasi tadi, kita juga harus punya kemampuan untuk mengevaluasi informasi tersebut. Apakah informasi itu kita butuhkan, relevan dengan kebutuhan kita, karena kalau tidak seperti tadi kejadiannya, kita bisa menghabiskan waktu yang banyak hanya untuk mengevaluasi informasi. Kemudian selanjutnya kita akan bisa mengaplikasikan informasi yang kita dapatkan tersebut untuk berbagai keperluan kita. Misalnya dalam pekerjaan, kemudian dalam pembelajaran, ataupun keperluan-keperluan lainnya. Termasuk juga untuk para ibu, para masyarakat, UMKM yang menggunakan atau membuka online shop. Dan yang juga penting disini adalah, kalau kita menguami digital literasi, kita akan bisa terhindar dari cybercrime. Karena sekarang ini, cybercrime itu meningkat pesat. Contohnya saja dengan adanya internet banking. Kalau dulu kejahatan perbankan, itu harus datang langsung misalnya, datang langsung ke lokasi, kemudian menyiapkan berbagai macam rencana yang sulit. Tapi dengan digitalisasi, kita bisa mengakses informasi keuangan secara lebih mudah dari smartphone kita. Ini kalau bisa diambil alih oleh orang-orang yang tidak berhak, yang berniat jahat. Ini kan bahaya. Kita sening sekali mendengar beberapa kasus terjadinya hijacking. Atau misalnya nomor kita diambil alih oleh orang lain, lalu di situ pulsa atau mungkin saldo e-wallet kita diambil alih oleh orang tersebut. Nah, ini pentingnya digital literasi. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh atau terpedaya. Misalkan ada informasi yang menyatakan, selamat Anda mendapatkan hadiah. Tolong diinfokan kepada kami nomor yang tertera di SMS yang akan Anda terima. Dan hal yang semacam itu. Kemudian yang berikutnya, bagi institusi, misalnya di lembaga-lembaga pemerintahan, di perusahaan-perusahaan swasta, termasuk di universitas, pendidikan tinggi, sekolah, dan institusi-institusi lainnya yang mempunyai data, yang punya akses terhadap banyak data, data ini juga bisa dimanfaatkan supaya perusahaan itu bisa adaptif. Jadi, dengan pengolahan data, ada empat hal di sini. Ini juga yang kami pelajari, yang kami sampaikan di Minat Studio Analitika Data. Pertama, kita bisa melihat data itu tentang apa. Ini secara deskriptif. Yang berikutnya, jika terjadi suatu permasalahan, maka kita bisa melakukan diagnosis dengan data yang ada. Selanjutnya, seperti tadi yang disampaikan Bu Nuri, ada kemungkinan kita mengalami resesi. Nah, di sini sebenarnya dengan data, kita juga bisa melakukan prediksi. Saya kira bulan depan, tahun depan, lima tahun yang akan datang, apa yang bisa kita prediksi berdasarkan data yang kita miliki sekarang. Nah, dengan catatan, tentu saja pengolahan datanya ini yang perlu diperbuat. Dan kemudian, kalau kita bisa memprediksi, tentu saja tingkat akurasinya akan beragam ya, karena prediksi ini, namanya juga prediksi, kita bisa menyiapkan best scenario, skenario terbaik, skenario normal, maupun skenario terburuk yang mungkin terjadi. Jika kita sudah bisa mengidentifikasi skenario-skenario tersebut, maka kita bisa menyiapkan hal-hal apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita lakukan, jika kondisi terburuk terjadi, termasuk misalnya resesi. Harapannya apa? Supaya kita lebih siap, sehingga dampaknya itu relatif lebih bisa dikendalikan. Dan kita bisa lebih cepat keluar dari kondisi worst tersebut. Dan yang keempat, ini kita bisa melakukan preskriptif. preskriptif ini kita menggunakan data, mengolah data, lalu kita melakukan prediksi, dan kita juga mengeset tujuan apa yang kita capai dari data tersebut, dan kita bergerak berdasarkan pengolahan data tersebut. Sebenarnya banyak cara ya, untuk kita bisa mengetahui apakah data itu valid atau tidak. Salah satunya tadi ya, dengan kita membiasakan, kemudian meningkatkan pemahaman kita tentang digital literasi. Nah, ini tentu saja prosesnya tidak sekali jadi, tapi semakin kita sering berurusan dengan data, atau mengamati data, ini akan semakin terbentuk untuk digital literasi. Kemudian berikutnya, salah satu sumber noise yang banyak, terutama berita-berita yang tidak valid, ini salah satunya di bidang kesehatan ya, menurut survei, bidang kesehatan ini adalah nomor tiga terbanyak, informasi yang tidak valid. Dan tentu saja ini sangat membahayakan, karena kalau diikuti begitu saja, efeknya ini bisa macam-macam ya, misalnya memperburuk penyakit, atau malah bukannya sembuh, tapi malah semakin parah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Untuk itu, kalau di media sosial ini mudah, kita bisa mendapatkan data, informasi dari lembaga-lembaga yang kredibel, yang terpercaya. Bahkan di sejumlah media sosial, itu menyediakan penanda, seperti plek, atau misalkan centang biru, untuk di salah satu media sosial, terkait dengan lembaga-lembaga yang menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Kemudian juga masih dalam bidang kesehatan misalnya, ada sejumlah institusi, yang memang memproses, memvalidasi informasi kesehatan. Dan itu yang melakukan adalah para praktisi yang memang berkompeten di bidangnya. Dan tidak hanya di kesehatan, tapi juga di bidang-bidang lain. Itu kita bisa lihat, ketika kita membuka website, lalu kita bisa menemukan siapa penulisnya, siapa editornya, secara jelas, dan bagaimana mengontaknya itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa informasi ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga dari sumbernya. Sumbernya apakah dari badan resmi, dari perusahaan, dari lembaga-lembaga yang berkompeten. Karena kalau informasi resmi yang dirilis, itu selalu dicantumkan penulisnya, sumbernya, dan kalau misalkan di situ merupakan suatu rekap informasi, akan dicantumkan juga bagaimana data ini diambil dan diproses. kemudian secara komunitas, banyak juga komunitas-komunitas di media sosial, user yang saling bergabung, berinteraksi, untuk mengecek apakah suatu berita ini valid atau tidak. Ini adalah salah satu kekuatan crowdsourcing. Jadi banyak orang berpartisipasi untuk membuktikan apakah suatu berita ini valid atau tidak. Dan saya rasa itu sudah banyak informasinya tersebar, terutama di media sosial. Jadi harapannya masyarakat itu tidak mudah lagi percaya informasi, apalagi ini juga kita bisa lihat ya dari tanda-tanda. Sebarkan informasi ini. Harap distribusikan informasi ini. Jika tidak, maka akan ada sesuatu. Nah itu sudah, tanda-tanda informasinya adalah informasi yang tidak valid. Lalu yang berikutnya, terkait dengan informasi yang berhubungan dengan keuangan atau perbankan. Harap hati-hati. Dan selalu, kalau misalkan kita punya permasalahan terkait dengan perbankan, hanya menghubungi kontak resmi dari perbankan tersebut, baik di media sosial, maupun di kontak senter, melalui telepon. Karena sekarang kejahatan tadi ya, cybercrime yang menyasar keawaman kita tentang informasi yang valid, itu sudah taraf yang mengkhawatirkan. Jadi di Prodi Analitika Data, di sini jelasnya dari judulnya, kami berhubungan, bekerja dengan data. Di sini kami nanti akan diberikan, para mahasiswa akan diberikan pembelajaran tentang analitika data itu sendiri. Kemudian, bagaimana menerapkan analitika data dalam berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi, pengembangan sumber daya manusia. Bahkan di sini, salah satu yang berkembang sekarang adalah analitika data untuk human resource, atau untuk manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran berikutnya, ada nanti bahasan materi tentang digital literasi di salah satu mata kuliah. Dan juga terkait dengan cloud computing, atau komputasi awan. Karena, sekali lagi, kita berhadapan dengan data dalam jumlah yang sangat besar, atau big data. Dan big data ini, banyak kita temukan di komputasi awan, di cloud computing. Jadi, bisa dimanfaatkan juga bagi perusahaan-perusahaan, bagi institusi, untuk membuat solusi yang lebih akurat. Dan bisa juga untuk prediksi yang lebih adaptif, dalam keperluan masing-masing perusahaan. Kemudian, prodi analitika data ini juga multidisiplin. Jadi, dari background ilmunya, ini tidak harus yang dari informatika, atau yang dari ilmu komputer, atau yang dari statistik, dan matematik. Tapi, dari bidang-bidang sosial, maupun dari bidang kesehatan, itu juga bisa belajar. Kita bersama-sama belajar di analitika data. Jadi, selain mendapatkan konsep pengetahuan tentang analitika data, kita juga akan banyak studi kasus bagaimana menerapkan analitika data yang tepat untuk membuat solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan bisa di kesehatan, bisa di bisnis, pendidikan, maupun di pengembangan sumber daya manusia. Betul, ini memang menarik. Sebetulnya, kita di kandisi kreatif, skill-skill kreatifitas itu sebenarnya sejak dulu sudah kita punya. Cuman, untuk di kapit, kitalisasi itu memang mungkin masih relatif, Sehingga sebetulnya, masyarakat kita, sebenarnya kita, sudah punya modal awalnya, modal-modal dasarnya. Tinggal bagaimana caranya bisa membuat lebih maksimal, dan tentu saja kalau kita bicara konteks industri, bisa di, bisa kalau di zaman saya dimonetize, atau menghasilkan uang, atau menghasilkan kapital. Itu yang mungkin perlu menjadi catatan. Bagaimana caranya untuk melakukan optimalisasi di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selaras dengan penjelasan dari Mbak Ira dan Bu Nuri tadi, teknologi, kemudian pemahaman individu dari sumber daya manusia, itu, itu sangat menunjang tuntutan dari dunia global, industri kreatif saat ini. Sekarang kan kecendungannya DIY, do it yourself. Kemudian, memaksimalkan individu sebagai sebuah potensi yang luar biasa. sehingga pemanfaatan teknologi seperti yang tadi sampai oleh Bu Ira, dan memaksimalkan skill personal dari sumber daya kita secara individual, itu, itu perlu dipoles juga dengan cara melihat apa potensi-potensi yang bisa diambil atau bisa dimanfaatkan dari komponen-komponen yang ada di sekitar kita. Pariwisata, craft, food, atau kuliner, kemudian video games, atau film, atau buku, semua yang nantinya bisa menghasilkan dalam konteks industri, capital, keuangan. Nah, melihat potensi itu yang diperlukan. Mana sih yang bisa dikembangkan? Mana sih yang bisa sustainable? Mana sih yang mungkin hanya short term? Dan mana sih yang bisa expand secara lebih luas? Kemampuan seperti itu yang diperlukan saat ini untuk bisa kompetitif. Apalagi kalau kita bicara dunia global saat ini borderless, timeless. Tidak ada lagi perbatasan, tidak ada lagi waktu yang membatasi. Apa yang kita kerjakan saat ini mungkin sedang dikerjakan oleh orang lain di luar sana. Sehingga kita berkompetisi tidak hanya dengan ketangga kita, tapi dengan orang lain di luar sana yang mungkin mengerjakan hal yang sama, memburu yang hal sama. Tinggal sekarang siapa yang lebih lebih cepat, lebih cerdas, lebih tanggap, dan lebih terlatih untuk memaksimalkan itu semua. Ketika pandemi ini terjadi dua tahun yang lalu, bisnis satu industri pertama kalau yang terkena adalah bisnis satu industri klapit. Karena itu tadi, pandemi memaksa kita tidak boleh berdekatan, tidak boleh membuat berkerumun, tidak boleh traveling, mobility. Itu semua kan elemen-elemen yang dibutuhkan dalam industri klapit. Perumunan, mobilitas, semakin banyak orang semakin bagus. Jadi pada masa pandemi industri yang pertama kali kena pukulah industri klapit. Habis semua, bioskop tutup, pertunjukan tutup, musik tutup, wisata atau objek wisata tutup, sekuat. Tapi, pandemi juga membuktikan bahwa industri yang pertama kali bisa bangkit adalah industri industri klapit. Dengan cara apa? Orang-orang yang ada di industri industri itu punya inovasi-inovasi, punya kemampuan beradaptasi, dan punya keinginan untuk mengadopsi apa yang suatu terjadi. Sehingga kita mengenal pertunjukan musik online, kita mengunjungi tempat wisata secara online, kita melihat sekarang masker, tidak hanya berupa masker, tapi juga sebuah bagian dari fashion. Kemudian, hand sanitizer bagian dari fashion, dan bisa dikemas banyak hal. Karena kita mengenal wedding event itu dengan cara virtual, ya kan? Dan wedding event itu lebih sangat teknologi, bisa di-streaming. Hal-hal yang dulu sebelum pandemi, mungkin tidak pernah dikenal. Nah, sekarang menjadi bagian dari bisnis. Menjadi bagian dari perputaran uang di dunia bisnis. Nah, ide-ide semacam inilah yang perlu diperlukan untuk surupan. Dan pandemi selama dua tahun itu sebetulnya memberikan kita pelajaran yang sungguh berharga untuk bagaimana caranya bisa surupan, bisa adaptif, dan bisa adoptif dalam situasi kondisi yang paling sulit sekalipun. Nah, ini yang terutama yang perlu yang coba kita ajarkan di Pemiliran Musik tapi bahwa bahwa masa-masa kita itu kita minta melihat peluang sekecil apapun untuk dipetakan, diformulasikan, atau direformulasikan dalam skup yang berbeda untuk mencari perpasaran yang lebih luas. Dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Dulu kita tidak pernah mengenal jamu. Sekarang jamu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dulu jamu hanya untuk orang tua seperti itu ya. Sekarang kita jamu sekarang menjadi bagian dari lifestyle. Masuk ke kafe-kafe mewah dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Lebih gitu pun hal-hal yang dulu kita anggap itu tidak ada artinya. Dulu yang pakai masker cuma yang pakai motor ya. Pakai motor pakai masker atau yang lagi flu. Sekarang masker menjadi bagian dari fashion. Pun banyak hal. Nah, ini yang kita coba ajarkan kepada mahasiswa kita bahwa setiap peluang setiap kemungkinan untuk dikembangkan itu harus kita anggap segera masker. Kita tidak bisa lagi bergantung kepada ya, ini kalau kita juga ada struktur industri ya kepada bos beberapa perusahaan kita harus memegri peluang ini sendiri. Nah, kemampuan memetakkan peluang ini dan kemampuan mencari partner untuk bisa bersama-sama membesarkan peluang ini yang kita sampaikan kepada maskerjaan sehingga industri kreatif ini tidak hanya bisa industri skala makro tapi juga skala individu. bahwa setiap orang setiap manusia setiap individu setiap mahasiswa kita itu punya peluang untuk bisa sukses dan bisa. Itu saya pikir harapan saya ke kawan-kawan dan itu mungkin teman-teman nanti kalau terbaru bisa gabung ke peminatan industri kreatif di sekolah pasal sejana universitas ada semacam kesalahpahaman bahwa industri kreatif itu harus semua digital atau harus semua mencakup pasal lebih luas industri kreatif itu pada presidenya adalah bagaimana caranya dia menjadi pendongkar ekonomi di ekosistem jadi ketika kita bicara misalnya pariwisata kata-kata dia tidak hanya bicara soal bagaimana menargetkan orang asing datang ke tempat itu atau satu kecamatan menjadi berhasil tapi bagaimana orang-orang di sekitar lokasi wisata itu juga bisa mendapatkan keuntungan jadi kalau ada satu tempat wisata dibuka maka mungkin orang di sebelahnya punya pulang oh ini berarti kita bisa membuka rumah kata-kata penginapan orang juga bisa membuka rumah makan jadi industri kreatif itu menjadi daya dongkrak kekuatan daya dongkrak ini bagaimana dia bisa memberikan kemungkinan orang-orang di sekitar juga ikut berkembang dan mendapatkan keuntungan yang pada sektor yang kurang lebih sama nah kalaupun misalnya kita melihat bahwa teknologi mungkin kita harus akui tidak secara merata ada di masyarakat kita tapi ada hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan misalnya bagaimana orang-orang di sekitar itu bisa memanfaatkan medium-medium yang lebih visible misalkan kalaupun misalnya tidak internet atau mungkin penggunaan telepon genggam yang mungkin tidak smartphone itu masih bisa itu pertama yang kedua melibatkan tentu saja apa yang disebut sebagai jetkeeper jetkeeper industri orang-orang yang bisa kita bantu orang-orang yang bisa kita minta menjadipun hubung disini siapa mereka mahasiswa kaum muda kemudian tentu saja disini peran pemerintah untuk bisa melakukan intervensi bahwa bagaimanapun tanggung jawab pemerintah untuk bisa membuat infrastruktur itu ada secara merata dan berkeadilan nah tentu disini peran-peran pemerintah tentu saja kita harapkan lebih besar untuk bisa membantu masyarakat yang mungkin setelah infrastruktur masih bisa memanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia dan dengan konsentrasi kepada industri maka tentu saja kami mengatakan bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa itu mendapatkan pemahaman untuk kita di adaptif dalam dalam konteks industri jadi mereka bisa menemukan uang-uang kemudian kemungkinan pasar untuk dikembang untuk di 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 dan kemudian nantinya menjadi mungkin menjadi primary goal mereka dalam industri dan yang kedua mereka bisa berusaha berkumpul secara global kita paham bahwa kita sudah memasuki era society 5.0 ini di jaman modern ini tentunya ada perubahan sosial ada transformasi sosial yang sangat pesat terlebih dengan alasan kita pandemi covid-19 ini serta tadi dikatakan ada dinamika global atau modernisasi global ini menyebabkan perubahan di dalam persyaratan ini suka tidak suka membuat perempuan itu terlihat sudah mulai meninggalkan ruang domestiknya selaku sebagai seorang ibu yang barangkali lebih banyak mendidih anak kemudian memasak untuk suami dan anak-anaknya tapi ini sebuah tuntutan itu yang disebut dengan kemajuan atau demansipasi perempuan tapi sejatinya yang terpenting bahwa kemajuan dan perkembangan perempuan itu sejatinya adalah perubahan sejatinya adalah transformasi perubahan nilai perubahan normal perempuan itu itu terkait dengan perubahan perang kelembagaan juga jadi ada pembagian kerja berdasarkan gender laki-laki dan perempuan itu merupakan sesuatu yang sudah lama diperbincangkan tapi pembagian kerja ini memungkinkan juga sebenarnya perempuan itu juga ikut andil di dalam peran keluarga meskipun tugas utamanya itu memang melahirkan dan membesarkan anak misalkan dan mengabdi pada suami tapi ini pada disebutkan dalam dinamika global ini menjadi sebuah tuntutan yang paling penting dalam konteks ini adalah bahwa transformasi pada perempuan tersebut itu bisa melalui yang disebut dengan belajar memiliki sikap mandiri untuk mengembangkan diri dan sebagainya dan kita alhamdulillah sudah sudah lahir di dunia android misalkan akses ke sana menjadi lebih besar bagaimana sikap kita jadi seperti barangkali para pendengar yang sudah lulusan S1 dan sebagainya itu menempuh pendidikan untuk saat ini merupakan salah satu strategi yang tepat kenapa? karena pendidikan itu paling dekat dan strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender jadi perempuan ketika pendidikannya lebih tinggi misalkan S2 maka suka tidak suka dia bisa berkontribusi banyak ketika dia masuk ruang publik dia mempunyai alasan yang cukup luar biasa untuk meninggalkan ruang domestiknya dia jadi ini ini betul-betul apa poin-poinnya di dalam membangun masyarakat yang tangguh itu perempuan-perempuan itu harus saran saya harus masuk ke dalam ruang transformasi pendidikan harus banyak belajar kenapa? karena sekarang ini kita paham bahwa sebenarnya pemimpin-pemimpin perempuan sudah mulai banyak gubernur Jawa Timur kita tahu bahwa perempuan dulu wali kota hebat kota Surabaya itu juga perempuan sekarang jadi mensos dan sebagaini ini menjadi sebuah catatan oleh karena itu Mbak Isna terakhir yang perlu saya sampaikan disini bahwa peran ganda ibu-ibu peran ganda wanita sekarang itu hal yang lumrah tapi sekali lagi tentunya harus dikemas harus dikemas di dalam koridor agama itu akan jadi bagus ya di dalam koridor etik misalkan dan sebagainya jangan sampai justru malah persoalan ketika perempuan itu pada posisi yang tinggi atau mungkin setara dengan laki-laki ini menjadi satu persoalan sosial ya dan alhamdulillah ini mali promosi juga ya alhamdulillah di dalam prodi S2 PSDM ini ada peminatan pemberdayaan perempuan kita berharap bahwa dengan dengan banyak wanita yang memahami peran ganda tadi wanita itu lebih banyak nanti akan membuat masyarakat lebih tangguh yang tidak mengurangi nilai daripada laki-laki ya tanpa jadi itu tetapi mampu mendudukkan posisi perempuan menjadi posisi yang saya katakan tadi adalah posisi yang sebenarnya tidak ada masalah ketika dia harus sekolah lebih tinggi kemudian bisa menjadi pemimpin atau kepala daerah dan sebagainya jadi kembali lagi saya simpulkan berarti Mbak Baera setelah Mbak Baizna bahwa membangun masyarakat tangguh ini di dalam dinamika global ini peran perempuan sangat penting dan runtas elangga melalui sekolah pasal sarjananya menginginkan perempuan-perempuan itu nanti banyak muncul hadir di ruang publik tetapi siap siap lahir dan batin saya kira ketangguhan itu bukan berarti saya lagi mengurangi peran laki-laki mencoba untuk bersaing dengan laki-laki bukan begitu pemberdayaan perempuan disini jangan diartikan bahwa perempuan diberdayakan kemudian pada posisi yang mungkin sejajar atau lebih tinggi daripada laki-laki kemudian mengambil hak dari laki-laki tidak ini uniknya nanti oleh karena itu para pendengar barangkali kalau seandainya penasaran ini promosi lagi ambil saja Prodi S2PSDM ambil peminatan pemberdayaan perempuan selamat menikmati selamat menikmati